Sahabat Alkitab, ada pertanyaan menarik tentang roh kudus? Oh iya, izin tanya, roh kudus zaman dulu dan zaman sekarang bidayah atau sama? Sama-sama bisa pergi dan disabut atau dulu bisa pergi namun sekarang selama-lamanya bersama kita? Ini pertanyaan yang menarik, semoga menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Secara singkat, jawaban dari pertanyaan itu, roh kudus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang berbeda adalah bagaimana cara roh kudus bekerja. Di zaman perjanjian lama sebelum Yesus Kristus, roh kudus bekerja secara khusus pada orang-orang tertentu, seperti para nabi, hakim, dan raja-raja. Mereka diurapi oleh roh kudus untuk melakukan pekerjaan khusus bagi Allah. Di zaman perjanjian baru setelah Yesus Kristus, tepatnya di zaman Pentecostal setelah Yesus naik ke surga, roh kudus dicurahkan secara meluas kepada semua orang percaya. Ini menandai dimulainya era baru, di mana roh kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya, selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kudus adalah roh Allah yang kekal, selalu hadir, selalu bekerja, dan selalu setia kepada janjinya, tidak berubah. Sampai saat ini, roh kudus terus bekerja di dalam diri setiap orang yang percaya. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan apakah roh kudus bisa dicabut dari diri seseorang yang telah percaya Yesus? Sahabat Alkitab, tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa roh kudus dapat dicabut dari seorang yang percaya sejati di zaman perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Lalu, bagaimana dengan orang yang murtad atau kehilangan keselamatan? Apakah berarti roh kudus pergi meninggalkan orang tersebut? Roh kudus tidak akan pernah meninggalkan orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Memang, ada kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang mengaku telah percaya Yesus, kemudian hidup dalam dosa dan ketidaktaatan, atau bahkan sampai meninggalkan imannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mungkin, hanya penampilan luarnya saja, atau mulutnya saja yang berkata, Iya, percaya Yesus. Namun, tidak di dalam hatinya yang terdalam. Ia belum menerima karunia roh kudus. Artinya, roh kudus belum tinggal di dalam diri orang tersebut. Sahabat Alkitab, roh kudus melakukan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kita orang-orang yang percaya Yesus. Seperti, memberikan kita kekuatan saat kita merasa lemah atau putus asa, roh kudus akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Membimbing kita, dia seperti kompas yang selalu menunjuk ke arah yang benar, roh kudus akan membantu kita mengambil keputusan yang bijak. Mengajar kita tentang kasih, kebaikan, dan kebenaran. Memberikan kita karunia yang khusus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki karunia yang berbeda-beda yang diberikan oleh roh kudus. Karunia ini bisa digunakan untuk melayani orang lain. Pekerjaan utama roh kudus adalah membawa orang percaya kepada Yesus dan memetraikan keselamatan mereka. Ini yang terpenting. Alkitab dengan jelas menyatakan hal ini. Efesus 1 ayat 13-14 misalnya, menyebutkan bahwa setelah kita mendengar firman kebenaran, yaitu Injil tentang Yesus Kristus, kita dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikan, yang merupakan jaminan milik kita sampai kita memperoleh penebusan yang sepenuhnya atas umat yang menjadi miliknya, untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa roh kudus berperan penting dalam proses keselamatan dan menjadi jaminan bagi orang percaya. Yohanes 16 ayat 8-11 juga menjelaskan bahwa roh kudus akan datang dan akan meyakinkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman, dan tentang dunia, bahwa dunia bersalah karena tidak percaya kepada Yesus, tentang kebenaran, bahwa Yesus pergi kepada Bapak, sehingga orang-orang percaya atau pengikut Yesus tidak melihat Yesus lagi, dan tentang penghakiman karena sang penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi, disini kita melihat bahwa roh kudus memiliki peran dalam membawa orang kepada kebenaran tentang Yesus Kristus. Sahabat Alkitab, kesimpulannya, roh kudus memiliki peran yang sangat sentral dalam proses keselamatan. Ia tidak hanya membawa orang percaya kepada Yesus, tetapi juga memetraikan mereka sebagai milik Allah dan memberikan jaminan akan keselamatan kekal. Jadi, roh kudus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Roh kudus dulu dan sekarang itu tetap sama. Semoga pembahasan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.